Hai kita akan mereview a new dayatsu Aila yang tipe R ATS ya ini generasi yang bener-bener baru dan ini platformnya beda dari Aila sebelumnya kalau Aila sebelumnya kan bikinan sendiri ini platform internasional punya TNGA TNGA apa nanti saya tulis ya dayatsu new global architecture agak DNGA ini detail-detailnya ini di groundnya ini ada motif-motif segitiga terus lampunya ini di air di RL kita nyalakan senya dulu kita nyalakan senya di dalam ini di RL nifo lem LED dan ini lampu-lampunya sudah LED full senya di dalam jadi mirip kayak bunyaknya roky ya di sisi dalam sennya terus kita buka kap mesin kap mesinnya Hai mesinnya ya mesinnya ini 1200cc ya 1200cc Hai tapi beda dengan Aila yang versi sebelumnya Aila versi sebelumnya kan 1000 ada yang versi 1200cc tapi empat silinder kali ini tiga silinder jadi bisa dipastikan lebih hemat dari Aila yang tipe sebelumnya yang 1200cc sebelumnya tapi ya untuk kelemahan mesin semakin sedikit silindernya mesin semakin kasar getarannya lemahnya disitu transmisi menggunakan transmisi sistem eh transmisi CVT kalau di Aila sebelumnya kan transmisinya menggunakan Hai cover speed at kalau enggak salah pokoknya transmisi batik konvensional kalau ini kan dah CVT jadi pasti lebih hemat lagi ruang mesin sudah di ruang mesin masih cat dasar K mesin juga masih cat dasar tapi enggak itu masalah belum ada peredam bisa pasang peredam sendiri kalau ruang mesin ada peredamnya Hai terus eh apalagi ya Hai niru nomor rangkanya disini Hai nomor mesinnya di bawah sana Oh iya aksen aja seperti ini Hai terus entel pintu model tarik ya akhirnya eh khusus Astradars motor memberikan opsi handel pintu ini karena sub di model sebelumnya hanya di Axia yang model pintu ini model handle pintu tarik jadi aila modal jungkil Axia model ini deltarik Hai aksi yaitu dari Malaysia ya perotu Axia Hai mobil dari Malaysia kalau di Indonesia ada Aila Agya jadi ada tiga mobil yang mirip Oh ini ya standar lah ya mobil kalau LCGC plastik keras ya Hai tapi berdiket pakai botik kita ats powerwind atau CC driver terus elektrik mirror window lock pengunci di pintu ini stability control of ada dua Dami tombol ini tempat koin gcac di sini ya desain dashboardnya nah disini desain dashboardnya Hai terus nih kuncinya nggak ada ya oke ini untuk pengaturan jam ototrip dan tampilannya terus setirnya setirnya damai ya ini ini yang setirah til oke standar terus ada ik ada indikator Eko juga di sini ini takometer speedometer ini saklar weber saklar lampu ini head unit ada voice ya udah buat telepon pesasi udah digital tapi ya pengaturan AC cuma Hai jirikas mobil THC ya pengaturan karena seburunya belum ada dos ini ada 12 volt volt LED buat charger dua buah cup holder disini transmisi CVT terus ini ada untuk parking brake ini tempat naruh handphone disini karena standar mobil 2020 ke atas 2020 atau 2021 ya ada Apar alat pemadam api ringan disini ada corak-coraknya juga ini airbag disini maju penyimpanan motif joknya mirah-mirah ya jok masih model pocong kalau ayolah joknya pocong ya ini ATS ini maju mundur terus recline jadi jok maju mundur recline sisi penumpang juga recline ini Hai terus telang air ini Hai kuat ya telang airnya Hai terus disini Hai juga masih model pocong di sisi belakang lumayan tegak kursinya Hai ini cuma lumayan tinggi ya untuk Hai joknya Hai kalau bahasa pabrikan kan semi-bucket kalau ini kan nyebutnya nyebutnya pasar-pasar namanya jok pocong ini ada cup holder di sini ada cup holder di depan juga ada dua buah cup holder ya sisi pintu depan di sini ada cup holder 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 di sini Hai spion hampir lupa ya spion pion fix terus ini masih polosan apa namanya Hai senfesor masih polosan sis driver penumpang juga sama Terus ya lipatan kursi oke kita ke belakang Hai ban menggunakan ban GT Razzle Cameroeco dengan profil ban 17565 ring 14 14 inci rem belakang masih beromol rem depan sudah display kalau nggak salah iya display teman depan di sini ya ada blackout pilar di sini sama standar mobil sekarang rata-rata udah blackout pilar Hai ini tampilan belakangnya ini cuma Garnis lampu yang AC di sini dua lampu stoplamp lampu sen dan lampu Hai udara-rata Hai dual VVTI ya dual VVTI itu udah ya udah lama sih ini ya hampir rupa ini kan kalau di Aila lama ini tuasnya tombolnya kan mechanical jadi langsung kalau ini kan electrical jadi ini coba tombol-tombol kalau yang lama kan tuas bahkan tuasnya itu bukan disini tapi di sisi driver sambil driver kalau nggak pakai kunci tapi ini cukup tinggi eh bagi saya ini cukup tinggi untuk ngangkat barang dalam bagasi lumayan luas dan bisa diluasin cuma sayangnya ini kan masih satu nggak bisa dilipat 40 60 atau 40 20 40 jadi ini harus tangan dua nah ini posisi jok ketika sudah terlipat eh belum rata lantai tapi bisa maksimalkan ruangannya terus gini ini untuk banserupnya Hai eh full size ya Hai bentar Hai iya full size bencernya full size bukan space server panjang kecil masa di space serverin lagi kan nggak mungkin ini kargonet ya buat menjaga oke sekian video kami kali ini ini juga ada handlenya ya ada handlenya kalau buat nutup jadi nggak enggak pegang ini enggak pegang di plat ini tapi ada sini Hai Oke sekian video kami kali ini jangan lupa like share dan subscribe Terima kasih telah nonton dan sampai jumpa terima kasih telah menonton hai hai